Ratusan warga binaan di lembaga permasyarakatan kelas 2A Luxemawai menjalani tes urin dan darah guna mengetahui dan mencegah terjangkitnya penyakit human imunodeficiency virus atau HIV dan penyalahgunaan narkoba. 620 narapidana di lapas kelas 2A Luxemawai mendapatkan pengobatan masal dan menjalani tes urin serta pemeriksaan sampel darah untuk mencegah terjangkitnya penyakit HIV dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit TNI Angkatan Darat atau Kesrem Loksemawe, Kesatuan Alumni Gajah Mada, Kedokteran Kagamadok, Asosiasi RSTNI Polri, Kemenkumham, BKKBN, IHKI, Koseindo, dan komponen masyarakat lain. Kepala Rumah Sakit Kesrem Loksemawe, Mayor CKM Dr. Arief Puguh Santoso mengatakan kegiatan tersebut diharapkan bermanfaat bagi penghuni lapas Loksemawe agar mendapatkan derajat kesehatan yang sama dengan masyarakat di luar. Selain pengobatan masal, NAPI juga dilakukan tes HIV, narkoba, dan vaksinasi. Untuk HIV, sementara ini belum kita temukan, tapi itu merupakan salah satu program pemerintah juga dalam rangka mengurangi penyakit HIV, terutama di wilayah Loksemawe. Jadi, HIV ini gunanya untuk screening, screening awal, supaya penghuni lapas betul-betul clear, tidak ada yang berpenyakit menular seksual itu. Meskipun sejauh ini belum ditemukan warga binaan yang terjangkit HIV, namun untuk mencegah dan mengantisipasi dilakukan screening awal khususnya di kota Loksemawe. Khusus di Loksemawe hari ini, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karungkit, ada lima program yang Alhamdulillah sampai dengan tadi hasil pemeriksaan kondisi disini baik-baik saja. Tapi perlu saya ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sekarang sampai sudah Omikron, jadi sekarang sedang meningkat. Jadi saya hanya ingin mengajak kita semua tetap patuh prokes kesehatan. Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan NAPI dimulai setelah acara Zoom meeting kepada Kepala RSPAD Puskes dan TNI Angkatan Darat, Kapuskes TNI, Wamenkum HAM RI, serta Kepala BKKPN Pusat yang diikuti seluruh dokter dan rumah sakit se-Indonesia. Dari kota Loksemawe, Armia Jamil, INews melaporkan.